Pengamat politik Rocky Gerung merasa Presiden terpilih Prabowo Zbianto kesal dengan wakil Presiden terpilih Gibran Raka Puming Raka yang mengunggah foto nyeleneh di Instagram pribadinya setelah Mahkamah Konstitusi menolak gugatan Capres nomor urut 1 Anis Baswidan dan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dalam sengketa Pilpres 2024 Pasalnya, menurut Rocky Gerung, Prabowo Zbianto melihat foto nyeleneh yang diunggah Gibran di IG tersebut ditaksirkan secara kasar oleh Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Mikawati Soekarnoputri sehingga merusak hubungan keduanya Rocky mengatakan, dan tentu Pak Prabowo kesal kenapa Gibran mengirim foto begitu hal itu bisa ditafsirkan lain dengan cara yang kasar oleh Mikawati jadi itu merusak semua sistem karena kematangan seorang yang memang belum waktunya walaupun Gibran ini dipoles, digincuin atau dibedakin lah seperti apapun kadang-kadang kan tim perancangnya arsiteknya juga lengah di luar kontrol dia kan, padahal dia ingin nampilkan Gibran yang lelucon yang gimmicknya banyak, yang gak marah, yang teduh, yang tidak emosional tapi suatu saat bau amis-bau amis itu gak bisa terkontrol juga kadang-kadang karena memang beliau belum matang sebetulnya, itu problemnya tapi diperam seperti seolah-olah matang ini bayangkan Bang Abraham kalau memimpin Indonesia kalau itu memutuskan persoalan Papua dengan gaya begitu ini kan bukan gaya sporter lagi kemarin itu kan lebih daripada sporter yang marahnya jadi tidak salah kemudian konstitusi kita mengatakan kenapa harus 40 tahun sedangkan di luar 40 tahun saja masih banyak orang yang tidak bijaksana masih terpancing ya emosionalnya gak stabil, lautnya gak teduh apalagi usianya di bawah 40 tahun jadi konstitusi kita mengatakan calon presiden dan wakil presiden 40 tahun itu betul sebetulnya, itu jawabannya itulah akhirnya panggung depannya itulah faktanya bahwa beliau ini belum matang untuk diketahui, Wapres terpilih Gibran Raka Buming Raka memberikan respon mengenai MK menolak seluruh permohonan pasangan calon Anies Baswi dan Mohimini Skandar dan Ganjar Pranowo pada sidang sekitar Pilpres 2024 melalui unggahan IG-nya lewat Instagram pribadinya Gibran Raka Buming Raka mengunggah potret Meme dirinya dengan ekspresi wajah yang nyeleneh tidak hanya itu, ia juga menuliskan caption yang memancing terkait keputusan di MK ia menuliskan gimana bang? tulis Gibran pada unggahnya itu Gibran Raka Buming Raka juga tampak menambahkan sound teriak seperti sedang menangis dalam unggahan tersebut bahkan Meme nyeleneh yang diunggah Gibran itu juga dijadikan foto profil akunya postingan Gibran Raka Buming Raka itu lantas menuai berbagai komentar dari warganet beberapa warganet justru menyendir kalau sikap Gibran Raka Buming Raka tersebut kurang pantas sebagai calon wakil presiden namun sebagian lainnya malah mendukung unggahan Gibran Raka Buming Raka itu dan yang terutama adalah kebebasan sipil itu kita mulai takut apakah betul bahwa pemerintahan berikutnya tidak akan pemerintahan Pak Prabowo dan Gibran misalnya tidak akan menghalangi mereka yang masih tetap ingin beroposisi itu mereka yang masih tetap ingin mempersoalkan legitimasi dari Gibran karena lama-lama juga jengkel nih rejim ini kan tapi kejengkelan itu adalah akibat dari dari awal yaitu keinginan Jokowi untuk memperpanjang kuasanya mempersoalkan Jokowi artinya impact-nya mempersoalkan Gibran dan kalau Gibran dipersoalkan itu artinya Prabowo akan terganggu kinerjanya itu lalu muncul lagi keinginan untuk meratakan jalan supaya jangan ada batu-batu disitu mulai ada pengendalian isu media masa dikendalikan segala-galanya itu yang kita nggak inginkan tuh jadi tetap silahkan Prabowo menjalankan kuasanya tapi harus bikin dengan Pak ini penganten yang dipaksakan sebetulnya dan karena itu ranjang tidurnya itu bisa bergoyang dengan badai moral bukan kena badai hormonal Prabowo Subianto memeluarat serai menggoyangkan tubuh Anies Baswedan setelah selesai bidatu dalam acara penetapan presiden terpilih di gedung KPU momen itu terjadi tepat setelah Prabowo turun dari podium usai turun dari podium ia bersama dengan Gibran langsung menghapiri Anies dan Mohimin Iskandar mereka menyalami paslo nomor urut satu itu setelahnya barulah Prabowo menggenggam tangan Anies dan kemudian merangkulnya mereka terlihat berbincang kecil setelah itu Prabowo dan Gibran berjalan ke arah meja komisioner KPU mereka berdua menyalami para komisioner satu persatu terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! di momen lain, Prabowo juga menyapa capres-capres nomor urut satu Anies Baswedan dan Mohimin Iskandar Prabowo mengingatkan bahwa pertandingan Pilpres 2024 telah selesai ia memalumi bila ada pihak yang kecewa dan tidak menerima hasil Pilpres 2024 yang mengatakan kontestasi telah selesai pertandingan telah selesai kita semua lelah dan mungkin ada diantara kita yang tidak puas atau kecewa kontestasi telah selesai pertandingan telah selesai kita semua lelah dan mungkin ada diantara kita yang tidak puas yang kecewa mas Anies, mas Mohimin saya pernah berada di posisi anda saya tahu senyuman anda berat sekali itu tapi ini yang dituntut oleh rakyat kita kalau kontestasi adem-adem saja kalau apa itu kontestan itu iya kan tidak tajam dan tidak keras namanya bukan pilihan untuk rakyat rakyat minta pilihan rakyat minta perbandingan dan saya terima kasih kepada mas Anies dan Mohimin juga saya terima kasih sama mas Ganjar dan Profesor Mahfud Prabowo kemudian menyapa Anies dan Cahimin ia mengaku memahami senyuman Anies dan Cahimin terasa berat karena pernah mengalaminya mas Anies, mas Mohimin saya pernah berada di posisi anda kata Prabowo saya tahu senyuman anda berat sekali Prabowo mengatakan setiap kontestasi pasti ada dinamikanya ia mengatakan dalam pertarungan kritik dan pernyataan yang tajam merupakan hal biasa karena hal tersebut dituntut oleh rakyat kalau kontestasi adem-adem saja tidak tajam tidak keras namanya bukan pilihan untuk rakyat rakyat minta pilihan rakyat minta perbandingan dan ia berterima kasih kepada Anies dan Mohimin sementara itu kedatangan Anies Baswida dalam penetapan pemenang Pilpres 2024 dipuji banyak pihak salah satunya adalah Najwa Sihab jurnalis kenamaan Indonesia Najwa Sihab memuji kedatangan Anies Baswida dalam penetapan calon pemenang dalam Pilpres 2024 yang dilakukan oleh KPU bahkan tidak tanggung-tanggung Najwa Sihab memuji sikap kesatria Anies Baswida yang datang dengan cowok presnya Mohimin Iskandar ia lalu membandingkan dengan sikap Prabowo saat kalah dalam Pilpres 2014 dan 2019 Prabowo tidak hadir dalam penetapan kemenangan Jokowi waktu itu Jianpu juga terlontar dari konsultan politik Mkodari ia mengatakan bahwa Anies menunjukkan sikap negarawan dan juga kesatria padahal menurut Kodari Anieslah orang yang paling gencat melakukan kritik kepada pemerintahan namun usai putusan Mk Anies melakukan sikap kenegarawan yang patut dicontoh oleh generasi selanjutnya terima kasih terima kasih